Alhamdulillah Saya sudah hampir 2 bulan gak ketemu anak saya Padahal anak saya masih butuh Asih saya Ustadz Sedih banget Ustadz Saya gak mau maafin mertua saya yang sebenar-benar Ya bagaimana caranya nih Pak Ustadz Apa saya salah jika tidak memaafkan Orang yang sebenar-benar ke saya bahkan Memisahkan saya dari suami saya dan anak saya Ustadz Kita bawanya aja udah Langsung kayaknya terasa banget gitu loh Ustadz boleh tahu dijawab Makasih banyak Ustadz tadi sudah Menggambarkan pembelajaran Anak kepada orang tua Dalam al ini mertua adalah Orang tua kita juga Betul Jadi yang paling pertama yang harus kita lakukan Persoalan mereka kepada kita kan Tidak ada urusannya Tapi kita ke Allah kan Pasti akan dapat dosa Nah baik Saya mau sampaikan Ketika ada orang yang menyakiti hati kita Atau menzolimi diri kita Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah Tolonglah mereka Kok kenapa tolong mereka Ustadz Tolong mereka supaya tidak berbuat zolim lagi Dengan cara apa Berusahalah untuk berbuat baik Supaya tidak lagi muncul ke zaliman Kemudian kalau kata Rido dan sabar Itu kuncinya Usas Bani Bani Asim ya Usas Bani Asim Penjelasannya pernah gini Kalau orang memberikan kepada kita Maka Rido Tapi ketika kita memberi kepada orang lain Kita harus bersabar Sabar ditolak Sabar Sabar diusir Sabar tidak diterima Tapi Tapi ini anaknya diambil Suami suruh nyerein Dia ini gak salah apa-apa Ini anaknya masih butuh asi Saya aja bacanya udah emosi Ustadz Gimana Maksudnya gak punya pengertian sama sekali Mohon maaf Anda yang emosi aku bersah untuk diam Karena tadi kan kata-kata Satu api satu air Aku jadi airnya sekarang Jadi gini aja Usahakanlah Berusahalah Untuk memberikan keteladanan Mertua kita itu bukan malaikat Mereka juga manusia Dan pasti mereka itu Membeli anaknya Kadang-kadang kan Arhan Tua itu kan berusaha Untuk bagaimana Supaya anaknya bahagia Tapi pada posisi ini Dia merasa anaknya Tidak diberikan kecukupan Dari pada persoalan ini Makanya dia ambil anaknya Dia ambil cucunya Ini kita kembalikan Pada posisi Kepada orang tua Yang dalam hal ini Tidak bisa menerima menantu Disebabkan Mungkin katanya Dia gak beres ngurusin anak Dia gak meres ngurusin suami Kalau begitu Mending aku aja yang ambil semua Itu ambil posisi seperti itu dulu Maka Perlihatkanlah kesanggupan kita Perlihatkanlah keteladanan Sehingga bisa mendapatkan Kepercayaan bertua Jadi dua-duanya harus Muhasabah diri nih Mertuanya juga harus Koreksi diri Jangan sampai menzolimi Nah menantunya Buat mbak yang curhat tadi Ini mohon maaf Saya juga jadi kebawah emosi Gara-garanya nih Benar-benar curhatannya bagus banget Nah mungkin mbak juga harus Muhasabah diri Ya jangan-jangan Mbak ya justru melakukan kesalahan Karena ketidakmampuan Perlihatkan kemampuan Sehingga dapat kepercayaan Kenapa mertua ambil cucunya Karena menganggap Kita ini tidak sabar Nah sekarang kita lanjut lagi Ada pertanyaan berikutnya nih Waktunya terbatas nih Ustadz ya Dari Gimana kalau ada tetangga yang julid Pernah saya diomongin tetangga lain Katanya saya kerja Pulang malam mulu Kayak pelakor Saya udah tegur dia Dan minta maaf Cuma diri saya Belum mengucapin Secara langsung ke dia Iya saya maafkan Tapi dalam hati Insya Allah Saya udah maafkan Ustadz Karena udah berulang kali Dia begitu Yang saya mau tanyakan Apakah memaafkan itu Harus diucapkan Atau hanya bisa cukup Dalam hati aja Oh ini bagus nih ya Karena kadang kita suka Kebawah kesel duluan Jadi gak mau mengucapin ke dia Tapi beneran Dalam hati saya udah maafin Dan gak dendam sama dia Makanya ini mungkin Dijelasin disini Mungkin biar berasa juga Dan makin yakin Abib Ini harus dimaafin Memaafin orang itu Harus diomongin Atau cuma bisa dalam hati aja Julid itu apa Julid itu ngomongnya Ini kasar Ngomongnya gak enak gitu Fitnah Baik Artinya Memaafkan ini Adalah sifat Dan akhlaknya Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah itu Nabi ketuaif Sampai Malekat Jibril Dan penjaga Malekat gunung itu Pengen mengambil Gunung gubes Dan gunung amhar Gunung yang besar itu Karena orang taif Ketika nabi masuk Pengen Dikata-katain Rasul Sampai malekat aja Pengen Angkat itu gunung Wahai Rasul Mau aku Angkat ini Dua gunung Aku lemparkan Sama mereka Ini malekat mengatakan Maka Rasulullah Mengatakan Tidak Makan Rasul Berdoa Mudah-mudahan Keluar Daripada Keturunan mereka Orang-orang Yang menyembah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Akhlak ini Akhlak Memaafkan ini Akhlak Rasul Jadi Kalau ditanyakan Memaafkan ini Boleh tidak Dilafatkan Atau tidak Dilafatkan Boleh Dilafatkan Dan boleh Juga Tidak Dilafatkan Untuk Memaafkan Orang Ngatakan Kita Ya Allah Mudah-mudahan Dia mendapatkan Keberkahan Dari Allah Ya Allah Panjang Dan umurnya Dapat Ini sebenarnya Doa Teman Kepada teman Yang teman Tidak tahu Kita doain Itu yang Mustajab Yang sangat Diijab Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi pertanyaan Dari Fulan ini Insya Allah Tanyakan Boleh Dilafatkan Atau tidak Boleh Dilafatkan Boleh Juga Tidak Dilafatkan Dan dengan Doa Jadi buat Mbak Yang tadi Curhat Sudah jelas Jadi Mbak Walaupun Tidak mengucapkan Tapi dalam hati Mbak Sudah meniatkan Untuk Minta Memaafkan Itu insya Allah Sudah aman Terima kasih banyak Buat yang sudah Curhat Tadi Buat semuanya Islam itu Indah Yang jamaah Islam itu Yang menyaksikan Islam itu Dari awal Nah sekarang Waktunya Sama-sama Kita berdoa Nah ini Saat yang paling Tunggu-tunggu Buat kita semua Yang punya Permasalahan Atau mungkin Mungkin punya hajat Biar segala dikobol Sama Allah Langsung aja Sama-sama Kita berdoa Dipimpin guru kita Yang terhormat Ustaz Syam Mohon izin Tafadol Ustaz Syam Allahumma Inna nesanuka Khair Hada اليوم Fetha Wonasra Wonura Wabarakat Wohudah Wonarudu Bik Min Sherry Ma Fih Woshry Ma Bajda Atsbahna Wawasbah Al-Mulku Lillahi Rab Al-Alamin Allahumma Bik Atsbahna Wabik Amsayna Wabik Nahya Wabik Namut Wabik Ilyik Nushoor Allahumma Inna nesanuka Ilman Nafi'ah Ya Allah Berikan Kami Ilmu Yang Bermanfaat Allahumma Inna Nesanuka Rizqan Tayyibah Ya Allah Berikan Kami Rizaki Yang Halal Baik Lagi Berberka Woshifah Dan Ya Allah Bagian Lagi Sakit Sambuhkan Ya Allah Birahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Amin Amin Ya Rabbil Al-Alamin Terima kasih banyak buat semuanya Buat jaman yang ada di rumah Jangan lupa Ya insya Allah Besok nonton lagi Islam itu indah Karena insya Allah Besok kita akan membahas tentang tema yang luar biasa Temanya adalah Aku merasa kematianku sudah dekat Ya mudah-mudahan Ya bisa jadi pelajaran bagi kita semua Sekali lagi saya Fadli mohon maaf Atas segala kekurangan Wabilahi taufiqol hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh